Jelang Idul Adha, stok kebutuhan bahan pokok yang dimiliki bulok dinilai aman, bahkan mencukupi untuk dua kabupaten, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Cabang Bulok Kuala Tunggal Andi Setiawan. Ada pun stok bahan pokok yang dimiliki bulok cabang Kuala Tunggal saat ini yakni beras, daging beku, minyak goreng, dan gula pasir. Namun di antara bahan pokok tersebut, daging beku sangat dipinati masyarakat Jelang Idul Adha 1443 Hijri yang mendata. Diketahui untuk stok bahan pokok di bulok cabang Kuala Tunggal yakni daging beku 200 kg, 300 ton beras medium, minyak goreng 1 ton, dan gula pasir 1,5 ton. Stok yang dimiliki bulok ini dinilai cukup bahkan mencukupi hingga 3 bulan ke depan untuk dua kabupaten. Kepala Cabang Bulok Kuala Tunggal Andi Setiawan membenarkan, jika stok bahan pokok yang dimiliki bulok aman dan mencukupi. Bahkan diakui Andi, Jelang Idul Adha 1443 Hijri ini yang dominan diminati masyarakat Kuala Tunggal yakni daging beku. Selain itu, untuk kebutuhan bahan pokok lainnya juga cukup diminati namun tidak begitu banyak seperti penjualan daging beku. Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir. Sebab daging beku yang dimiliki bulok dipastikan bebas dari PMK dan kualitas terjamin. Untuk stok kita di Kancap Kuala Tunggal, untuk beras medium, mungkin beras medium dulu disini ada kita tersedia sebanyak 700 tonan. Kalau kita konversikan untuk ketahanan pangan kita sampai 3-4 bulan ke depan, insya Allah tercukupi. Kita juga ada daging beku yang tersedia disini sebanyak 700 kilogram. Tapi di dalam perjalanan ada 2 ton setengah, sudah kita pesan dari DKI itu dalam perjalanan. Mungkin dalam beberapa minggu lagi akan datang lagi. Untuk penyaluran selama menjelang Idul Adha ini, perjalanan yang lancar, maka masyarakat intensitasnya lebih banyak dalam memberi daging beku. Terus juga ada satu lagi yang terakhir, kita ada stok gula masih untuk menghadapi Indul Adha ini. Selain itu, untuk minyak dengan apa ini kemana? Kalau minyak ini kan posisinya sekarang kan harganya turun. Jadi stok yang kita stok ini tidak terlalu banyak. Berapa itu kalau minyak? Tidak sampai 1 ton. Lebih lanjut, Andi menambahkan bagi masyarakat Kuala Tunggal yang ingin membeli bahan pokok dari bulok, dapat datang langsung ke kantor bulok dan rumah pangan kita atau RPK. Sebab bahan pokok yang dimiliki bulok selalu tersedia dengan baik.